Antisipasinya kita tetap himbaw, saya sudah buat MMT, supaya hati-hati. Kalau memang ada dicurigai uang yang bukan seperti asli atau uang pasu, silahkan langsung lapor ke Prosek Cepres. Kemarin marah karena penjual-penjual itu. Ya, karena mereka menggunakan 100 ribu, tapi sebenarnya pedagang ini bisa curiga. Hanya beli bubur atau beli makanan yang jumlahnya di bawah 20 ribu, menggunakan uang 100 ribu, yang mungkin warnanya juga agak berbeda di Raba atau di Terawang itu bisa kelihatan kalau ini pasu. Kalau dia seandainya tertipu kan kasihan, dia makanan sudah diambil, terus pengembalian 80 ribu kan dia sudah rubi 100 ribu. Jadi kalau ada info begitu silahkan segera ke Prosek Cepres. Terima kasih.